Halo standless ketemu lagi sama gua apa kabar kalian ini semoga kalian semua dan kalian baik baik aja hari ini gua mau unboxing dan mereview sebuah mainan yang mereknya pertama kali gua punya di sekalah satu barang nampak ini dia guys mainannya rogo wendong 地球温暖化防止に向けて Mitsubishi自動車が開発を進める i-meave 電気で走るから CO2の排出がゼロ ねえ見てください携帯電話みたいに 家庭のコンセントで充電できる 今市販家に向けた走行実験を各地の電力燃車と行っています CO2 0で走る 子供たちの未来のために Mitsubishi自動車 Merknya Doyusa ini berbentuk diorama di skala 1-4 mobilnya Mitsubishi i-meave atau electric vehicle ini bagian dalamnya guys dan ini menurut gua bagus ya ada diorama nya seperti ini headlight nya dari Mika dengan detail yang bagus banget kalau menurut gua setengah sini ada logo Mitsubishi di bawah sini ada logo i yang mungkin berarti i-meave mobil konsep ini pertama kali diperkenalkan tahun 2009 di Jepang dan dipasarkan di bulan April tahun 2010 di Jepang bagian sampingnya seperti ini guys ada side mirror kemudian di bagian belakangnya seperti ini taylight nya juga dari Mika ya di tengah sini ada logo Mitsubishi dan logo i atau i-meave di sebelah kirinya ini ada decal apa ya oh ada decal i mungkin i-meave juga di bawah sini ada cat i2 bagiannya seperti ini warnanya hitam sekilas cukup rapi ya berwarna hitam semua windscreen depan ada wiper single wiper bagian bawahnya seperti ini ini 164 Mitsubishi made in China ini banyak plastik dan ini freewheeling guys no suspension ya i think this is the end of my review about Mitsubishi i-meave in scale 164 by do yusa as always if you like my video guys please like and subscribe to supporting my channel for toy lovers don't forget to turn on your notification for getting updates about toy review in my next video finally thank you so much for watching and stay safe in pandemic see you again in my next video guys ciao jagan ya I